Hai Robbizidani yang kelima sekalian yang mensucikan tanah ya innal ardalati asabat hannah jasatun fafi taharatihima wajhani ya sesungguhnya tanah yang kena najis maka cara mensucikannya ada dua hal yang pertama subbalma alaiha lihadith anas ya di siramkan air ya di tanah berdasarkan hadith anas ya tentang kencing baduy ya bahwa baru yang ketika kencing di masjid apa dipakai ya ya cuma air satu ember besar ya ada ember disitu contohnya itu ember besar siram kering selesai Hai yang kedua jafafuha uyub suha bisyamsi wal hawa tunggu kering baik itu dengan matahari ataupun dengan udah angin udara ya atau mungkin dengan kipas ya sebagaimana ya masjid ini sudah ada berapa anak kecil yang kencing di karpet ya Hai cuci bekasnya jemur ya kalau sudah kering atau sudah tidak ada beberapa yang selain ini sisi-sisi airnya berarti sudah suci atau lebih mudah dari sekarang seperti saat ini ya kalau pakaian ya atau kan pakaian ya ya apa yang seperti ya ya kalau pakaian pakaian gampang ya mesin cuci kering selesai pakai ya walaupun tidak terlalu kering ya tanah tunggu sampai kering ya dasarnya apa wazahabu asarin najasatli hadith ibn Umar ya dasarnya kenapa ya yang kedua ini dikatakan cukup tunggu sampai kering ya baik itu dikeringkan oleh matahari atau udara atau mungkin karena sudah lama ya sesuatu yang sudah lama pasti akan kering sendiri tidak mungkin tergenang disitu airnya ya hadith ibn Umar radiyallahu anhumma qawla kuntu abitu fi masjid fi ahdi Rasulullah s.a.w. saya pernah abitu bermalam ya bermalam di masjid ya pada zaman Rasulullah s.a.w. wa kuntu fatan azaban sedangkan saya masih mudah belum menikah azaban ya Ibnu Umar wa kanatil kilabu tabulu ya watud biru fil masjid ya anjing itu kencing ya di masjid anjing ini anjing bukan Arab badui ya walami yakunu ya rusyuna syai'an mindali tetapi mereka tidak ya menyiram sedikitpun dari bekas kencing anjing itu artinya dia bersih kering sendiri ya kering sendiri ya karena mungkin juga tidak ditahu di tempat mana yang harus dibersihkan namanya anjing lewat bukan cuma lewat seperti manusia kelihatan ya anjing kadang tidak kelihatan maka ya tidak ada juga ya disebutkan tentang kita harus cari-cari baunya dulu ya ada orang yang cium yang kuat hidungnya mencium bau tidak cari-cari dimana di sudut mana yang ada apalagi zaman itu tanah ya cepat hilang kalau di masjid ini warangkali akan ketahuan ya Oh ada di depan turunnya Pak Anto ya maka ya Nabi mengatakan lam ya di dia katakan lam yakunu rusyuna syai'an mindali tidak ada yang seorangpun yang membersihkannya ya dicuci di abad tidak ada ya mereka membiarkannya sampai kering ya karena memang tidak ada yang mengetahui dimana persis tempat ya anjing itu buang air ya kalau Ibnu Hajar wajtadalla Abu Daud Fisunan ala annal arda tat huru ida laqadhan najasa bijafaf Ibnu Hajar ala sekalani ya atau biasa yang disebut al-hafiz kita sudah pernah sebutkan kalau dalam buku kita membaca berkata al-hafiz ya bukan hafiz mungkin orang kenalan kita bukan semua ulama itu rata-rata ada di gelar hafiz tapi satu-satunya orang ketika disebut nama hafiz cuma satu yaitu ya Ibnu Hajar al-askalani ya yang punya bulu gulmaram ya dia berkata Abu Daud ya dalam sunannya Sunan Abi Daud berdalilkan bahwa bumi itu suci ya jika dia terkena najis cukup dengan kering ya dia mengatakan kau luhu lam yakuna yurushuna yadullu ala nafiz sabbil ma'i ya ucapan Ibn Umar mereka tidak menyiramnya ya ini menunjukkan ya tidak adanya air yang disiram di tempat itu ketika tidak ada yang disiram berarti ini ya menunjukkan tempat itu sudah menjadi suci ya sekiranya kering itu tidak menunjukkan sucinya tanah matara ku zalik pasti mereka cuci itu ya tapi mereka biarkan artinya kering itu juga bagian dari cara mensucikan tanah ya najis yang ada di tanah jadi kita bicara tentang tanah kalau pakaian barangkali kalau ya dalil yang dipakai Syekh Yusaymin selama zatnya sudah hilang dan yang diinginkan dari baik bau itu juga hilang maka berlaku juga di tempat yang lain ya itu dalil yang dipakai Syekh Yusaymin ketika kita mengatakan bukan hanya air yang dipakai untuk bersuci dan tidak ada yang tersembunyi dari najis yang ada di tempat itu artinya sudah jelas ya kering itu menunjukkan atau mereka membiarkan tidak disiram itu sudah menunjukkan bahwa itu salah satu cara mensucikan ya najis khususnya yang ada di tanah terima kasih selamat menikmati